Halo, selamat datang di Labaik Bongcha Satoru mencoba membangunkan supir truk dari kesadarannya dengan menggedor-gedor pintu mobil sambil terus melajukan motornya Truk itu berakhir oleh yang sendiri menabrak sebuah tiang, sedangkan nasib Satoru malah tertabrak mobil lain yang juga sedang melaju Satoru dirawat dan koma selama 2 hari, kepalanya terluka dan diperban Untunglah, kata dokter, dia tidak mengalami luka yang lebih serius lagi Itulah kenapa hidupnya sangat beresiko dan bisa dibilang capek gak sih sama kemampuannya Setiap ada bahaya yang bakalan terjadi, dia akan kembali ke beberapa menit sebelum kejadian untuk mencegahnya Kalau dia gagal, maka harus bolak-balik ke masa itu tanpa bisa pulang ke masa depan lagi Setelah koma selama 15 tahun dan terbangun, ibunya menyembunyikan semua masa lalu yang tidak Satoru ingat Dia lupa kalau pernah datang dari masa depan Namun bayangan masa lalunya datang lagi sehingga Satoru mengalami pingsan Dan bagian yang paling parah adalah Satoru harus kembali tidur dalam waktu yang cukup panjang Yaitu selama 1 tahun 2 bulan Begitu Satoru membuka matanya dari koma yang kedua kali Dia berusaha mengambil semacam anyaman yang tergantung di atas ranjangnya Anyaman yang dibikin sama teman-temannya demi kesembuhannya Ibunya Satoru terbangun dan terkejut ketika putranya yang telah lama tidur kini sudah siuman Satoru pun dengan lemah bertanya berapa lama dia tertidur Ibu menjawab sudah setahun 2 bulan, sekarang bulan Mei tahun 2005 Ibunya menangis memeluk Satoru dengan sangat bahagia Ya bayangkan aja sebelumnya anaknya ini tidur 15 tahun, ditambah setahun 2 bulan Dan sepertinya ingatan Satoru sudah mulai kembali dan akan fokus mencari psikopat alias gurunya yang sudah mencelakainya Jadi gurunya ini masih belum ketangkep dan bahkan masih berkeliaran sampai memperhatikan Satoru secara diam-diam Terima kasih telah menonton!